Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Reh Malam. Pemirsa seorang penyandang cacat tunanetra misalnya seringkali dianggap hanya memiliki kemampuan dan lapangan pekerjaan terbatas. Tapi ternyata kini seorang tunanetra pun bisa menjadi barista, provensi yang membutuhkan keahlian khusus. Mulai hari ini setidaknya enam penyandang cacat low vision di Wiyataguna pun dilatih menjadi barista. Meraci kopi ataupun jus menjadi minuman yang enak untuk dikonsumsi merupakan tugas seorang barista. Ternyata penyandang cacat khususnya tunanetra pun bisa melakukan tugas tersebut. Seperti yang terlihat di Wiyataguna kota Bandung, setidaknya enam tunanetra yang termasuk dalam kategori low vision dilatih untuk menjadi barista oleh instruktur asal Korea yang juga mengalami low vision. Menurut Kepala Balai Wiyataguna, Sudarsono, momentum menjamurnya kafe-kafe di kota Bandung khususnya menjadi upaya untuk memperlihatkan racikan para tunanetra tidak kalah enaknya dengan mereka yang normal. Kami akan mewartai ya teman-teman dari Badi Sabun dan Kedera, nanti kita bisa bandingkan, konsumen ke depan akan bisa membandingkan bahwa racikan anak-anak kita itu juga tidak kalah. Sementara itu Sekjen Siloam International for Blind, Choi Dong Ik mengatakan Kota Bandung merupakan tempat pertama pihaknya melatih barista di Indonesia Hal ini dilakukan melihat menjamurnya kedai kopi di Indonesia, Kota Bandung khususnya Dengan pelatihan ini dirinya berharap para penyandang cacat bisa mendapatkan pekerjaan dengan lebih mudah Kota Bandung hanya bekerjaan dengan penyandang cacat bisa mendapatkan pekerjaan dengan penyandang cacat Sekarang ada 400 kota bandung yang bekerja dengan orang yang disabit Projek kota bandung ini juga dimulai di Korea dengan Siloam Sekarang ada banyak kota bandung yang disabit di dunia Terutamanya Siloam memulai menyokong projek kota bandung ini di negara-negara Pelatihan ini pun disambut salah satu penyandang cacat Zainal Bahkan Zainal pun mengatakan bisa jadi dirinya berpindah profesi dari tukang pijat menjadi barista Selain meraci kopi dan jus, pihaknya juga melatih para penyandang cacat tersebut Agar dapat menjalankan bisnis kedai kopi Budi Hartati, Bandung TV